Halo Sobat Bipa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan ini saya akan mengulas satu ponsel yang menurut saya sangat menarik. Sangat menarik kenapa? Di Indonesia mungkin sudah rilis ingat saya ya, yaitu Note 13 Pro Plus. Ini ponsel bukan ponsel kaleng-kaleng Sobat Bipa. Ya, kita bisa lihat di sini dia sudah pakai IP68, anti air, anti debu, tolong dikoleksi kalau salah ya. Resolusinya, baterainya, chargernya 120W, bukan 67W lagi, 7200 Ultra dan lain sebagainya, kemudian speknya. Seingat saya, di Indonesia kalau tidak salah ya, itu dirilis dengan harga di atas 10 juta. Nah, di sini Sobat Bipa, paling varian, paling tertinggi, tertingginya ini ya, sudah tertingginya, dengan RAM 16GB dan storage 512GB. Jadi RAM 16GB, storage 512GB itu harganya 2199 yuan. Nah, 2200 yuan ya, kalau dirupiahkan dikali 2150 saja, itu berarti sekitar 4 jutaan, 4.500.000 mungkin ya, kalau tidak sampai 5 juta. Jadi, sangat layak dengan fitur seperti ini, Sobat Bipa. Ini bagian belakangnya, resolusi 200MP, kameranya. Ya, mungkin itu saja Sobat Bipa, ulasan singkatnya. Dan di sini untuk harga lainnya, dari varian rendahnya 12GB, RAM 12GB, storage 512GB, harga 2199 yuan, atau katakanlah 2.100 yuan. Yang lebih rendah lagi, RAM 12GB, storage 5256GB, dengan harga 1.899 yuan, atau sekitar 1.900 yuan. Semuanya di kisaran 4 jutaan, bahkan ada yang 3 jutaan. Sementara di Indonesia itu harganya 10 jutaan lebih, seingat saya setelah setelah di koreksi Sobat Bipa. Baik, itu saja mungkin lebih tepatnya ulasan singkat ya. Saya ingin meninformasikan hal ini, ini sudah 13 pro plus ya. Baik Sobat Bipa, utamakan bahasa Indonesia, ales tarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam Sobat Bipa.